Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Ibu guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama ibu guru lalu video pembelajaran yang ibu guru kirimkan pada hari ini. Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang keberagaman teman-teman di sekolah. Kemuatan PPKN, tema 7, September 2. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada keberagaman teman-teman di sekolah. Yang kedua, manfaat dari keberagaman di sekolah. Dan yang ketiga, menyikapi keberagaman di sekolah. Keberagaman teman-teman di sekolah. Di Indonesia, terdapat keberagaman cukup bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional pun bermacam-macam. Keberagaman cukup bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Misalnya, pada festival sekolah, Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Dan Sita memakai pakaian tradisional baju bodoh dari suku Bungis. Nah itu merupakan contoh dari keberagaman cukup bangsa ya anak-anak. Selain keberagaman cukup bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan jiri fisik, perbedaan kemampuan atau keterampilan, dan lain-lain. Keberagaman kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Keberagaman sifat, misalnya ada teman yang bersifat penolong, termawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani, dan sebagainya. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, contoh kain tradisional yang ada di Indonesia, misalnya ada kain batik, ada kain songket yang berasal dari Lombok, ada kain ulos yang berasal dari Sumatera Utara, kain tapis yang berasal dari Lampung, dan kain milik yang berasal dari Yogyakarta. Kita harus turut melestarikan keberagaman budaya di sekolah agar tidak punah. Nah, bagaimana caranya kita melestarikan keberagaman pakaian adat dan kain tradisional agar tidak punah? Yang pertama, dibangunnya museum pakaian adat. Yang kedua, kita harus bangga memakai pakaian adat dan kain tradisional, misalnya pada acara festival budaya di sekolah, upacara perkawinan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat keberagaman di sekolah. Setiap siswa di sekolah memiliki keunikan sendiri yang berbeda-beda, misalnya berbeda suku bangsa, budaya, atau bahasa daerah yang digunakan. Perbedaan lainnya yaitu berbeda sifat, karakter, serta kemampuan dan keterampilan. Nah, ternyata keberagaman di lingkungan sekolah memiliki manfaat bagi semua pihak di sekolah. Antara lain adalah sebagai berikut. Adanya keberagaman sifat teman di sekolah membuat kita menyadari bahwa kita harus hidup rukun dan saling menghargai antar teman. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat bermanfaat ketika kita bekerja sama dengan teman, misalnya dalam kelompok, yang memerlukan berbagai keahlian. Yang ketiga, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Yang keempat, menjadi sumber belajar, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Yang kelima, karena setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing, oleh karena itu kita tidak perlu merasa paling pandai di kelas. Nah, itu adalah manfaat keberagaman dalam lingkungan sekolah ya anak-anak. Selanjutnya adalah menikapi keberagaman di sekolah. Kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman di sekolah. Misalnya, ada sifat teman kita yang periang, ada juga teman kita yang pendiam, ada juga yang hobi menari, dan ada juga yang hobi menggambar. Nah, perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijak. Agar apa anak-anak? Agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman. Nah, berikut merupakan contoh sikap yang perlu kita terapkan dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Dan yang kelima, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Ya, nampaknya kita sudah masuk di akhir video. Sekian dulu materi yang ibu guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung pada bu guru atau anak-anak boleh membacanya pada buku benak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ibu guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Salam semangat, salam di JTM. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.